ketemu lagi dengan aku di konten getaran alam semesta telah mempersiapkan anda untuk ledakan sebuah surat dari kita jangan lupa subscribe like dan komen bukti dukungan anda kepada kami sayangku momen transformasi adalah momen yang sangat fundamental buat dirimu dan itu waktunya makin dekat dan akan segera dengan semua kekacauan yang terjadi di dunia baik itu penyakit ketakutan, gempa, megatron teras dan tsunami serta kerusuhan massal dan ekonomi tingkat dunia ini itu adalah getaran dan energi dunia yang saat ini sedang mengamuk tapi aku melihat engkau sudah matang dengan kebijaksanaan dan telah siap untuk menolong sekali lagi umat manusia untuk menjaga ketertiban ataupun melakukan penyelamatan terhadap umat manusia kau baru saja memasuki siklus pembaruan diri yang artinya semua perjuanganmu sedang diperbarui saat ini penghalang dan pembatas itu kini dilenyapkan untuk dirimu seiring dengan berjalannya misi jiwam saat ini getaran alam semesta telah mempersiapkan dirimu untuk satu ledakan ledakan itu sekarang sedang berproses di alam semesta yang membuat kepanikan di seluruh umat manusia itu baru bagian kecil dari ledakan dirimu dan di siklus ini semuanya bergantung kepada pilihan jangka pendekmu ataupun jangka panjangmu kau harus peka waktu aku tahu kau merasakan kengerian bahwa sesuatu yang spektak tulir akan segera terjadi ini adalah intuisimu yang mengirim kepadamu suatu sinyal dan itu menunjukkan pada hubungan ilahi dan jiwamu dan juga pilihan dirimu seperti anggukan persetujuan menunjukkan kesiapan dirimu kesiapan mengemban amanah ini keinginan membara itu untuk menyambut perubahan untuk membuat sesuatu terjadi secepatnya sudah terlalu lama hal itu kau abaikan karena rasa takutmu takut akan kehilangan keluarga mungkin takut akan kematian yang begitu banyak terhadap umat manusia pengabayan ini telah menimbulkan kebingungan dan tekanan dan menimbulkan kesengsaraan banyak manusia seperti kau seperti tidak peduli waktu itu apa tindakan yang mesti kau ambil tapi kini aku melihat kau bersikeras untuk mewujudkan itu ketahui lah bahwa bagian terakhir dari teka-teki semua ini terletak ada pada waktu siklus siklus pembarian pembaruan dirimu transformasi dirimu adalah kunci mengapa semua terjadi begitu cepat bagi turamalan kebencanaan kehancuran alam semesta itu karena pembaruan yang kau lakukan dengan sangat cepat dan tepat waktu itu karena kau sangat peka dengan waktu kerangka waktu yang tipis ini yang menyelaraskan dengan getaran dirimu dan dengan energi kosmik semesta menjepat peleburan terjadi jadi betapa berartinya dirimu bagi kemanusiaan dan bumi inilah yang menggerakkan gelombang energi yang harus kau lakukan adalah mengalir mengikuti arusnya kau harus mengikuti arus ini menyesuaikan dengan gelombang frekuensi semesta dengan pengaturan pada waktu yang tepat waktu maka transformasi ini yang ada di tubuh inmu ini akan disinkronkan oleh semesta apabila telah jadi sinkron dengan semesta dengan ragamu sebagai gapura pembuka zaman dan kau tahu artinya ini sedikit usaha di pihak mu tapi semesta akan mampu membuat satu ledakan dimana ledakan ini amat berarti bagi umat manusia semua itu akan mengungkapkan apa yang harus diambil selama waktu yang luar biasa ini apa yang harus kau lakukan di waktu yang sangat peka ini ditransformasi dirimu sesungguhnya semesta alam semesta dan yang ilahi sedang berkolaborasi untuk menciptakan satu ledakan untukmu untuk semua pembaruan alam semesta melalui wadahmu persiapkanlah dirimu dengan fokus apa yang menjadi fokus saat dirimu mengendarai gelombang kosmik maka engkau akan diberikan satu amanah yang besar dari semua rencana ilahi dan kau akan mulai melihat perubahan itu sangat besar terjadi rekonstruksi alam semesta akan terjadi di dalam hidup setiap manusia kau harus memahami dan percaya diri untuk menjalani transformasi yang tak kau kenali ini tanda-tanda yang dibelikan semesta kepadamu sudah terlihat jelas kau merasakan kesunyian kehampaan banyak energi kematian sebuah kota tampak terlihat seperti kuburan dan sunyi napsu makan menghilang kau tidak bisa ingin makan dan apapun kau lebih banyak termenung hening menyusikan diri kau lebih menyukai tempat-tempat kesendirian kau merasa jenuh dengan kehidupan yang itu itu saja kau merindukan perubahan itu itu adalah tanda-tanda yang diberikan oleh semesta dimana semesta mendorongmu bahwa inilah waktunya untuk perubahan besar itu perubahan untuk menjadi lebih baik lebih sehat mengilhami kebijaksanaan dan pertumbuhan yang dapat mengungkapkan dan menemukan tujuan baru untuk apa kita diciptakan dan untuk apa masa depan ini kau jangan takut akan perubahan jangan menganggap itu adalah rumit tidak ada waktu yang lebih baik adalah untuk mengundang perubahan ke dalam hidupmu saat ini terutama ketika dirimu memiliki begitu banyak elemen yang bekerja di belakangmu elemen itu seperti getaran dirimu akses kepada semesta langsung dan transformasi semua itu penting buatmu semua alat-alat itu berpeluang dan berharga bagi dirimu adalah suatu inti dari kebangkitan dirimu untuk memulai perubahan satu peradaban baru surat ini dari Kitty ditujukan untukku dia memberikan semangat untukku dari kesulitan yang aku hadapi di lapangan dan kadang ada beberapa rasa yang membosankan dan terkadang merasa letih dan lelah dalam perjuangan mana kalah hadir rasa itu Kitty memberi semangat kepadaku sebuah email yang dikirim dari negeri yang sangat jauh di luar sana bukan disini terima kasih buat Kitty yang telah memberikan email kepada aku penyemangat spirit agar aku tetap kuat dalam perjalanan transformasi ini untuk kebangkitan Nusantara salam cinta dan cahaya selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton